Selamat datang kembali di channel saya, Riza Fardiansyah. Di sini saya akan bahas tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, lanjutan dari video yang kemarin. Kita mulai masuk pada bagian isinya, bab 1 tentang ruang lingkup berlakunya ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan. Ini dibahas dalam 11 pasal, yaitu pasal 1 sampai pasal 11. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita yang baru. Bagaimana isinya? Bagaimana kajiannya? Ayo kita bahas. Bagian pertama, bab 1 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu membahas tentang ruang lingkup berlakunya ketentuan hukum pidana. Saya mau jelaskan sedikit, kenapa sih harus ada ruang lingkup? Karena hukum itu punya asas yang disebut dengan kepastian hukum. Kepastian hukum itu, dia menjamin bahwa seseorang tidak akan mungkin dihukum dengan aturan yang tidak pasti. Nah, ruang lingkup dalam hukum itu terbagi dua, khususnya hukum pidana. Di bab 1, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini, ruang lingkupnya itu terbagi atas dua. Yang pertama adalah ruang lingkup berdasarkan waktu kejadian atau yang anak-anak hukum sering sebut dengan istilah tempus delikti. Jadi kalau teman-teman yang non-hukum terus mendengar kata tempus delikti, itu adalah waktu kejadian sebuah tindak pidana. Nah, dan yang kedua adalah ruang lingkup berdasarkan lokasi kejadian, yaitu tempus delikti dan lokus delikti. Nah, penegasan tentang tempus dan lokus delikti itu diatur di pasal 10 dan pasal 11. Pasal 10 itu bunyinya, waktu tindak pidana merupakan saat dilakukannya perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan di pasal 11, tempat tindak pidana merupakan tempat dilakukannya perbuatan yang dapat dipidana. Bagaimana penerapannya tentang waktu dan tempat ini? Sederhananya seperti ini. Ketika ada seseorang melakukan tindak pidana, misalnya membunuh seseorang pada tanggal 5 Desember 2022 di daerah Jakarta Selatan, maka dalam proses penyidikannya akan disebutkan bahwa waktu kejadiannya itu tanggal 5 Desember dan tempat kejadiannya itu di daerah Jakarta Selatan. Maka penyidikannya juga akan dilakukan oleh aparat penegak hukum yang jurisdiksinya berada atau wilayah wawonannya berada di area Jakarta Selatan. Sederhananya seperti itu, tentang waktu dan tempat terjadinya tindak pidana atau tempus dan lokus delikti. Nah, bagian pertama tentang ruang lingkup keberlakuan hukum pidana, yaitu ruang lingkup menurut waktu. Di pasal 1, pasal 2, dan pasal 3, ini adalah pasal-pasal yang menjadi dasar untuk menentukan ruang lingkup keberlakuan peraturan pidana dalam undang-undang berdasarkan waktu. Yang pertama adalah asas legalitas dan larangan analogi yang diatur di pasal 1. Yang kedua adalah tentang ketentuan hukum pidana yang hidup dalam masyarakat, yang diatur dalam pasal 2, serta pemperubahan terjadinya peraturan perenang-undangan tentang pidana yang dibahas di pasal 3. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama di pasal 1, ayat 1 tentang asas legalitas itu bunyinya seperti ini. Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Artinya apa? Asas legalitas ini adalah asas hukum yang memberikan jaminan bahwa seseorang itu tidak dapat dipidana sebelum adanya peraturan yang mengatur. Misalnya, pada sebuah area yang dimana tidak ada larangan dilarang merokok, maka ketika orang merokok di situ, itu bukan perbuatan yang dilarang, itu bukan tindak pidana. Tindak pidana baru akan dinyatakan sebagai sebuah tindak pidana apabila sebelum perbuatan itu dilakukan, telah ada aturan yang mengatur bahwa perbuatan tersebut adalah sebuah tindak pidana. Ayat 2, dalam menetapkan adanya tindak pidana, dilarang menggunakan analogi. Maksudnya apa? Dalam pidana itu, kita tidak bisa sebenarnya membandingkan antara satu kasus pidana dengan satu kasus pidana yang lain. Walaupun dia melakukan perbuatan yang sama dengan ancaman pasal yang sama. Kenapa? Karena dalam pidana, setiap kasus itu punya penyebab atau motifnya masing-masing. Sehingga, tidak adil untuk menghukumi seseorang sama, walaupun melakukan perbuatan atau tindakan yang sama berdasarkan motif yang berbeda. Contohnya yang pernah saya sebutkan di video-video saya sebelumnya, yaitu tidak adil ketika kita menghukumi pencuri yang satu dengan pencuri yang lain, walaupun dia sama-sama mencuri, tidak adil kalau kita menghukumi dia sama-sama 5 tahun, kalau yang satu motifnya karena serakah, yang satu motifnya karena lapar, itu tidak adil. Maka dalam pidana itu tidak boleh memperbandingkan atau menganalogikan sesuatu, atau mengandai-andaikan sesuatu. Pidana itu harus pasti, pidana itu harus jelas, karena tidak mungkin kita menjatuhkan hukum pidana pada seseorang kalau tidak jelas aturannya, atau hanya berdasarkan analogi, perbandingan. Pasal 2, itu bunyinya seperti ini. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1, tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini. Ayat 2, hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berlaku dalam tempat hukum itu hidup, dan sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini. Dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. Ayat 3, ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 2, ini mengatur tentang adanya hukum yang hidup dalam masyarakat. Ini sebenarnya sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya, yang berjudul Kontroversi KUHP Baru. Ini sempat menjadi perdebatan, apakah hukum adat itu diakui, pidana adat itu diakui, oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Baru. Jawabannya iya. Jawabannya iya. Sepanjang yang pertama, sepanjang pidana adat itu diakui oleh masyarakat setempat dan ditetapkan oleh peraturan daerah. Bagaimana pelaksanaannya berdasarkan pasal 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Makanya penjelasan pasal 2, kemudian yang merujuk bahwa keberlakuan hukum yang hidup di masyarakat itu harus ditetapkan melalui peraturan daerah, artinya, sepanjang tidak ada peraturan daerah, seseorang tidak bisa dihukumi pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat. Atau hukum yang hidup dalam masyarakat itu baru diakui sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat ketika diakomodir dalam peraturan daerah. Itu berdasarkan penjelasan dari ketentuan pasal 2 ini. Pasal 3 itu menjelaskan tentang ruang lingkup berlakunya tindak pidana dalam hal terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan. Secara lengkap pasal 3 itu bunyinya seperti ini. Ayat 1. Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu tindak pidana. Ini sebenarnya asas. Asasnya itu sebenarnya begini. Dalam hukum pidana ketika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan maka peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang paling menguntungkan bagi pelaku. Nah, kenapa seperti itu? Kok menguntungkan? Kok pidana itu harusnya kan menghukum seberat-beratnya gitu. Yang pertama, ketika seseorang berdasarkan peraturan yang lama dihukum 5 tahun kemudian dia telah menjalani hukumannya terus berubah peraturannya peraturannya mengatakan bahwa dia dihukumi 10 tahun tidak adil ketika hukumannya tiba-tiba berubah menjadi 10 tahun itu tidak adil yang kedua, pidana itu tidak berorientasi untuk mencelakakan orang sebenarnya karena pidana itu orientasinya adalah menjadi titik tengah untuk menghukumi tindakan yang melanggar masyarakat tapi tidak juga melanggar hak asasi manusia dari pelaku maksudnya seperti itu Nah dalam hal perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan tindak pidana ini ayat 2 menurut peraturan perundang-undangan yang baru proses hukum terhadap tersangka atau terdakwa harus dihentikan demi hukum jadi ketika ada orang yang kemudian sedang menjalani proses hukum pidana tapi ternyata ketentuan peraturan perundang-undangannya berubah yang tadinya perbuatan itu adalah tindak pidana kemudian di peraturan yang baru dinyatakan bahwa itu bukan merupakan tindak pidana maka proses hukum mau baik penyidikan maupun penuntutannya itu harus dihentikan ayat 3 nya dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diterapkan bagi tersangka atau terdakwa yang berada dalam tahanan artinya sedang ditahan nih tersangka atau terdakwa dibebaskan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dia harus dibebaskan demi hukum ketika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan karena tidak adil untuk menghukumi orang yang diduga melaksanakan tindak pidana sedangkan pada aturan yang baru dia dinyatakan bukan tindak pidana itu tidak adil karena merugikan gitu sangat-sangat merugikan saya pikir tidak ada orang di dunia ini yang mau dipidana apalagi untuk tindak pidana yang berubah-ubah hari ini dia tindak pidana besok dia bukan tindak pidana tidak ada orang yang ingin dihukumi dengan model aturan seperti itu karena kembali ke pasal 1 tadi tentang asas legalitas bahwa tidak ada seorang pun yang bisa dihukum berdasarkan aturan yang tidak pernah ada atau tidak boleh seseorang dihukum itu sebelum adanya aturan hukum pidana itu harus pasti makanya untuk peraturan yang berubah-ubah asasnya harus diberikan penghukuman yang paling ringan kepada pelaku kalau misalnya peraturan yang lama 10 tahun peraturan yang baru 5 tahun dia harus dituntut berdasarkan peraturan yang lebih menguntungkan yaitu 5 tahun kalau peraturan yang lama 5 tahun peraturan yang baru 10 tahun dia tidak boleh dituntut berdasarkan peraturan yang baru kalau yang tadinya tindak pidana kemudian berubah menjadi bukan tindak pidana penyidikannya harus dihentikan apabila ia ditahan dia harus dibebaskan ayat 4 dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap ini dalam konteks bahwa putusannya sudah inkah dan perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru pelaksanaan putusan pemidanaan dihapuskan artinya dalam konteks bahwa putusan telah inkrah terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang tadinya tindak pidana berubah menjadi bukan tindak pidana eksekusinya harus dihentikan putusannya tidak boleh dilaksanakan ayat 5 dalam hal putusan pemidanaan telah berkekuatan hukum tetap dan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 instansi atau pejabat yang melaksanakan pembebasan merupakan instansi atau pejabat yang berwenang ayat 6 pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 5 tidak menimbulkan hak bagi tersangka terdakwa atau terpidana untuk menuntut ganti rugi jadi bagi yang kemudian mendapatkan perubahan peraturan blessing yang tadinya tindak pidana kemudian berubah menjadi bukan tindak pidana dan kemudian mendapatkan pembebasan mendapatkan penghentian penyidikan bahkan eksekusinya kemudian dibatalkan berdasarkan hukum tetap juga tidak boleh menuntut kepada negara untuk meminta ganti kerugian fairnya disini dan ayat 7 dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi diancam dengan pidana yang lebih ringan menurut peraturan perundang-undangan yang baru pelaksanaan putusan pemidanaan disesuaikan dengan batas pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru artinya apa ketika dalam konteks inkrah atau putusannya sudah berkekuatan hukum tetap terjadi perubahan aturan batas pemidanaannya itu yang diberlakukan adalah peraturan yang lebih baru ketika di peraturan yang lama batas pemidanaannya misalnya maksimal 15 tahun menurut peraturan yang lebih baru diturunkan menjadi 5 tahun misalnya maksimal 5 tahun ancamannya dikurangi misalnya maka yang diberlakukan adalah peraturan yang lebih baru itu di pasal 3 selanjutnya itu di pasal 4 sampai 8 itu membahas tentang ruang lingkup berlakunya tindak pidana berdasarkan tempat terjadinya tindak pidana atau lokus deliktih di pasal 4 itu tentang asas wilayah atau teritorial berlakunya hukum pidana pasal 5 itu asas perlindungan dan asas nasional pasif pasal 6 dan pasal 7 itu asas universal pasal 8 adalah asas nasional aktif ayo kita bahas satu-satu di pasal 4 ini yang dimaksud dengan asas wilayah atau teritorial bunyinya seperti ini ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang yang melakukan satu tindak pidana di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang kedua tindak pidana di kapal Indonesia atau pesawat udara Indonesia yang ketiga tindak pidana di bidang teknologi informasi atau tindak pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau di kapal Indonesia atau di pesawat udara Indonesia bagaimana penjelasannya wilayah dalam hukum itu tidak hanya daratan tidak hanya daratan yang dimaksud dengan wilayah atau teritorial dalam hukum itu termasuk pesawat udara dan kapal kapal laut yang berbendera Indonesia itu menurut hukum ketika sebuah tindak pidana terjadi di dalam pesawat Indonesia walaupun dia lagi di atas langit misalnya dan langitnya itu sudah di luar wilayah Indonesia tapi ketika tindak pidananya terjadi di dalam pesawat itu dan pesawat itu adalah pesawat Indonesia maka yang berlaku adalah hukum Indonesia karena menurut hukum pesawat dan kapal laut begitu pun dengan kapal laut ya karena menurut hukum pesawat dan kapal laut itu masuk dalam wilayah teritorial sebuah negara nah perhatikan di pasal 4 ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang yang melakukan setiap orang entah dia warga negara manapun ataukah dia stateless tidak punya warga negara seperti itu sepanjang dia melakukan tindak pidana di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia di dalam kapal atau pesawat udara Indonesia atau melakukan tindak pidana teknologi informasi yang akibatnya terjadi di wilayah Indonesia atau dialami oleh orang Indonesia dia bisa dihukumi berdasarkan KUHP yang baru ini selanjutnya di pasal 5 itu bunyinya bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana terhadap kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia yang berhubungan dengan disini ada 9 A. Keamanan negara atau proses kehidupan ketatanegaraan B. Martabat Presiden Wakil Presiden atau Pejabat Indonesia yang sedang berada di luar negeri C. Mata uang segel cap negara materai surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia atau kartu kredit yang dikeluarkan oleh perbankan Indonesia yang keempat perekonomian perdagangan dan perbankan Indonesia yang kelima keselamatan atau keamanan pelayaran dan penerbangan yang keenam keselamatan atau keamanan bangunan peralatan dan aset nasional atau uang negara Indonesia yang ketujuh keselamatan atau keamanan sistem komunikasi elektronik yang kedelapan kepentingan nasional Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang atau yang kesembilan warga negara Indonesia berdasarkan perjanjian internasional dengan negara tempat terjadinya tindak pidana maksud dari pasal lima ini adalah ini akan menjerat bahwa kitab undang-undang hukum pidana ini bisa menjerat setiap orang walaupun dia berada di luar negeri apabila dia melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan sembilan hal tersebut pasal enam dan pasal tujuh itu berbunyi tentang asas universal berlakunya kitab undang-undang hukum pidana pasal enam itu bunyinya ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang yang berada di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana menurut hukum internasional yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam undang-undang pasal tujuh ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang penuntutannya diambil alih oleh pemerintah Indonesia atas dasar suatu perjanjian internasional yang memberikan kewenangan kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan penuntutan pidana ini disebut sebagai asas universal karena keberlakuan KUH pidana ini tidak hanya mencakup orang-orang yang melakukan tindak pidana di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia tapi juga di luar wilayah negara Republik Indonesia yang apabila melanggar ketentuan pasal 5 tadi berkaitan dengan hal dalam negeri atau dia melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Indonesia yang menurut perjanjian internasional yang sudah diratifikasi oleh negara Indonesia merupakan tindak pidana atau melakukan tindak pidana yang penuntutannya diambil alih oleh pemerintah Indonesia berdasarkan sebuah perjanjian internasional itu yang dimaksud dengan asas universal sedangkan pasal 8 itu berbicara tentang asas nasional aktif dalam pidana bagaimana bunyinya bunyinya ayat 1 ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara kesatuan Indonesia nah ini khusus mengatur tentang warga negara tapi dia melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Republik Indonesia tadi setiap orang yang berada di luar ini khusus jadi warga negara Indonesia yang kemudian melakukan tindak pidana tapi tindak pidananya dilakukan di luar wilayah negara Republik Indonesia pertanyaannya itu bisa dipidana bisa dipidana berdasarkan KUH pidana Dasarnya ketentuan pasal 8 ini tentang asas nasional aktif Ayat 2 ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Berlaku jika perbuatan tersebut juga merupakan tindak pidana Di negara tempat tindak pidana itu dilakukan Jadi seorang warga Indonesia yang melakukan tindak pidana Di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia Hanya bisa dipidana apabila di negara tempat dia melakukan Tindak pidana tersebut Peraturan hukumnya menyatakan tindakan itu juga merupakan tindak pidana Kalau bukan merupakan tindak pidana Belum tentu bisa dipidana Ayat 3 ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Tidak berlaku untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana denda Paling banyak kategori 3 Nah ini perlu saya mention bahwa Dalam kitab undang-undang hukum pidana yang baru Ada kategorisasi dari denda Ini nanti akan saya bahas Ini nanti akan saya bahas khusus ketika kita sampai pada part pembahasannya Tentang kategorisasi dari denda Jadi denda dalam hukum pidana ini ada kategori 1 sampai kategori 6 Itu sudah diatur Jadi khusus untuk tindak pidana yang kategori 3 Yang hukuman pidananya hanya diancam dengan denda kategori 3 Itu tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 Kitab undang-undang hukum pidana ini Atau kitab undang-undang hukum pidana ini tidak bisa dipidanakan Tidak bisa diberlakukan kepada orang Yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Republik Indonesia Jika dia warga negara Indonesia Tapi ancaman pidananya paling rendah adalah denda kategori 3 Bukan paling rendah Paling banyak denda kategori 3 Ayat 4 Penuntutan terhadap tindak pidana Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Dilakukan walaupun tersangka menjadi warga negara Indonesia Setelah tindak pidana tersebut dilakukan Sepanjang perbuatan tersebut merupakan tindak pidana di negara tempat tindak pidana dilakukan Jadi walaupun orang itu kemudian telah pindah warga negara menjadi warga negara Indonesia Tetap saja bisa dilakukan penuntutan Apabila perbuatannya di negara tempat ia melakukan tindak pidana Menurut hukum setempat termasuk dalam tindak pidana Ayat 5 Warga negara Indonesia Di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia Yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Yaitu warga negara yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Republik Indonesia Tidak dapat dijatuhi pidana mati Jika tindak pidana tersebut menurut hukum tempat tindak pidana tersebut dilakukan Tidak diancam dengan pidana mati Maksudnya begini Apabila seseorang warga negara Indonesia melakukan tindak pidana di luar negeri Apabila hukum di negara tempat dia melakukan tindak pidana Perbuatan itu bukan perbuatan yang dihukum dengan hukuman mati Maka penuntutannya tidak bisa dituntut dengan hukuman mati Seperti itu Nah ada pengecualian di pasal 9 Pasal 9 itu bunyinya seperti ini Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 4 sampai dengan pasal 8 Dibatasi oleh hal yang dikecualikan menurut perjanjian internasional yang berlaku Jadi ketentuan-ketentuan dari pasal 4 tadi sampai pasal 8 Tentang ruang lingkup berlakunya peraturan perundang-undangan pidana Tentang wilayah berdasarkan wilayah atau yang disebut dengan lokus delikti Itu ada pengecualiannya Pengecualiannya harus diatur berdasarkan perjanjian internasional yang berlaku Itu saja video saya dalam kesempatan kali ini Sampai ketemu di pembahasan-pembahasan selanjutnya tentang kitab undang-undang hukum pidana yang baru Atau teman-teman suka tema-tema lain Ada di playlistnya silahkan pilih Tetap tongkrongin channel saya See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax